Ketua Prodi Administrasi Publik Werisar Kabupaten Sorong Selatan Yustianto mengakui kesiapan pemilihan dan menetapkan Ketua Baru Masa Jabatan Tahun 2024-2025 sementara masih menunggu keputusan dari hasil musyawara besar. Yustianto selaku Ketua Administrasi Publik Universitas Werisar Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan bahwa keputusan terpilihnya Ketua Baru Werisar Masa Jabatan Tahun 2024-2025 masih menunggu keputusan dari hasil musyawara besar. Dan pemilihan dan penetapan untuk Ketua yang baru belum dapat dipastikan siapa yang akan terpilih nantinya. Namun dirinya memiliki harapan besar agar rekan yang melaksanakan musyawara besar dapat menentukan fondasi bagi himpunan administrasi publik yang lebih baik. Di mana penentuan suatu keputusan sebagai suatu cerminan masa depan generasi mahasiswa ke depan lebih khususnya mahasiswa Papua yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Habis musyawara ini baru kita akan melaksanakan persiapan pelantikan. Jadi kita belum tahu nih siapa yang underbill. Jadi nanti ketika pelantikannya baru ya tentu kalau pada saatnya nanti pelantikan dilaksanakan ya kita harapkan teman-teman yang memulai dan mendudukan fondasi himpunan ini agar mengisi himpunan ini dengan baik karena apa yang akan dilakukan hari ini itu akan menjadi cerminan untuk masa depan generasi mahasiswa yang ada di Papua secara khususnya di Sorong Selatan ini ke depan. Darmawan CWM Channel Satu, dua, dua, tiga, tiga, tiga.